Mengpirang harga komunitas sayur di sawatar pasar tradisional di Kabupaten Bandung, mimiti nerekel balukar kurang na stok sayur di patani, anunan dangan gagal panen. Hawa nanti bisa dilelebah dirong jadi marga lantaran pepelakan patani nanti kehasil. Nga jauh na harga sayur teh, nga wengku harga jengek, jengko, tomat, katut, wortel. Hawa nanti bisa dilelebah anukaran dapan di Kabupaten Bandung ngebalukar kurang para patani sayur nandangan gagal panen. Eta kaya antih ngebalukar kurang pasokan sayur ke pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bandung jadi gejet. Kawasan anukaran dapan di pasar tradisional banjaran, harga cengek anusa mewena dijual 40 ribu sakilo, kiwari jadi 10 ribu saban kilona. Wartel anusa mewena genep belas ribu sakilo, kiwari jadi 20 ribu saban kilona. Ari jengkoa tina harga 28 ribu saban kilona teh, jadi tilu puluh dalapan ribu sakilo. Tomat tina dalapan ribu jadi dua belas ribu sakilo, turta bawang daun tina opat belas ribu sakilo jadi dalapan belas ribu saban kilona. Jadi salah seorang padagang endang, ngejauna eta harga ante geskeran dapan sapraksa minggu sameme tahun anyar, lantaran pasokan tipa tani nangurangan. Wartel, tomat, cengek, domba. Yang naik signifikan? Yang naik itu mah jengkol, dari 28 per kilo, sekarang 38. Kalau cengek berapa aja? Cengek mah jadi 60, tadinya 40. Senajan sejumlahin harga komunitas sayur nerekel, wargan memadeli sayuran tewoleh hanetun. Rezitya Prasaja, Bandung TV Brasaja, Bandung TV selamat menikmati